Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Ramdan, menyebut minimalnya ada 12 penyesuaian protokol kesehatan pada saat pemungutan suara. Secara teknis, penyesuaian protokol kesehatan sudah diatur berdasarkan PKBU nomor 6 maupun nomor 10 dan 13 tahun 2020. Di antaranya, penyesuaian itu terdiri dari jumlah pemilih yang telah dibatasi. Untuk 1 DPT, maksimal 500 pemilih di setiap TPS, serta pengaturan waktu pemilih yang datang ke TPS. Ramdan melanjutkan, nantinya di setiap TPS juga akan disiapkan tempat pencucian tangan portable, alat ukur suhu, dan disinfektan yang disemprot secara berkala. Termasuk paku yang digunakan untuk mencoblos juga rutin didisinfektan. Selain itu, para petugas serta pemilih diberikan sarung tangan medis. Ini juga bagian-bagian upaya ya, bagian-bagian upaya yang dilakukan secara teknis oleh penyelenggaraan, yang diatur berdasarkan peraturan, yang kita berharap mudah-mudahan dalam implementasinya ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Memang ini bukan pekerjaan yang ringan sebenarnya, tapi kita perlu upaya yang maksimal, kemudian dukungan semua pihak, ya, untuk bisa melaksanakan itu dan mengingatkan kepada kita semua. Ramdan menambahkan, sekarang ini sedang tahap proses pengadaan terkait logistik pemilu, baik untuk teknis penyelenggara maupun untuk perlengkapan APD. Nantinya, pada saat hari pemungutan suara, perlengkapan APD yang akan digunakan sudah harus siap, dan pihaknya tetap melakukan kontrol serta pengawasan, yaitu bertujuan untuk memastikan apakah telah dijalani sesuai dengan ketentuan. Mau lepon TV memberi tekan.